Pemirsa akhir tahun menjadi momen yang tepat untuk berwisata mengunjungi tempat wisata yang menarik. Nah, apabila Anda sedang singgah di Yogyakarta, bisa berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Di sini wisatawan dapat menikmati obyek wisata edukasi sekaligus pemandangan lautan lepas dari puncak bukit di area jam matahari. Seperti apa keindahannya pemirsa? Mari kita simak bersama liputan jurnalis Media Group Network Erwin Hidayat. Kemudian informasi lainnya juga dapat Anda saksikan kembali melalui kanal Youtube kami di Petro TV Jateng D.I.E. Saya Raida Pulpim, wakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Objek wisata edukasi jam matahari bisa ditemukan dari pusat kota Wonosari dengan perjalanan darat kurang lebih 30 menit. Jam matahari sendiri terdapat di Kompleks Baron Tekno Park di Desa Kanigoro, Kapanewon Sabto Sari. Lokasinya cukup mudah dijangkau melalui jalur jalan lintas selatan. Tidak ada tarif masuk di jam matahari, hanya biaya parkir sekadarnya. Lokasinya tepat di atas sebuah bukit karang yang langsung menghadap ke lautan lepas. Jam matahari ini menjadi sebuah bangunan yang ikonik, dengan sebuah bangunan mirip jarum yang menjulang. Di bawahnya terdapat 12 angka-angka romawi yang berjejer setengah lingkaran. Cara kerja jam matahari ini memanfaatkan paparan sinar matahari, seperti halnya namanya jam matahari. Nah sebuah bangunan mirip jarum di belakang saya ini, apabila terpapar tersinari sinar matahari, bayangan yang jatuh akan tepat berada di area angka-angka romawi yang berada di bawahnya. Seperti saat ini misalnya, kurang lebih jam di tangan saya menunjukkan pukul 10 lebih 45 menit. Ini nantinya kita lihat bersama, bayangan dari sinar matahari ini akan tepat berada di antara angka 10 dan juga angka 11. Nah seperti inilah ketika bayangan sinar matahari yang menunjukkan pada jam ini, ini akan tertuju ke arah angka romawi antara 10 dan 11. Artinya sama dengan jam yang saya kenakan, yang menunjukkan pukul 10 lebih 45 menit. Di area jam matahari ini, selain kita bisa belajar wisata edukasi terkait dengan jam matahari, itu kita juga sekaligus bisa menikmati panorama keindahan pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul. Di belakang saya ini terhampar luas samudera Hindia yang terlihat sangat cantik dari lokasi ini. Selain bisa dimanfaatkan untuk wisata edukasi, dari lokasi ini pengunjung dapat menikmati pemandangan lautan lepas yang sangat indah, sehingga sangat pas untuk wisata keluarga. Pemandangan akan semakin indah saat matahari tenggelam. Bagaimana tertarik berwisata ke jam matahari? Dari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ermi Hidayat, Medegub Network. Terima kasih telah menonton!